Intro Assalamualaikum selamat datang lagi di channel saya kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pendapatan kotor dan bersih di Tokopedia untuk Dropshipper ya sebelum lanjut videonya jangan lupa like, komen dan subscribe video saya oke setelah terbuka seperti ini halaman Tokopedia kita buka akun setelah muncul halaman seperti ini akun pembeli akun toko kita buka akun toko nah kita bisa lihat disini saldo kita ada 239.167 rupiah kita lihat sampai tujuan ini barang yang kita jual sudah sampai tujuan nah disini ada 1 jam ada 23 jam artinya 1 jam dan 23 jam adalah ini dana yang akan dilepaskan ke saldo penjualan kita ya ke dalam saldo toko kita sekarang kita buka yang 1 jam dulu nah disini ada nama pembeli tanggal pembelian selesai otomatis selesai otomatis ini artinya berarti pembeli belum memilih selesai memilih selesai atau barang diterima ya jadi akan selesai otomatis dalam biasanya 2 hari berarti ini sudah 2 hari tinggal 1 jam lagi penunggu 1 jam lebih kita buka lagi toko saya klik akun klik lagi akun toko disini kita bisa melihat saldo saldo kita tadi berada di ini sebanyak 239.167 rupiah dan sekarang bertambah menjadi 366.977 rupiah kita sekarang mau melihat berapa jumlah saldo yang barusan masuk kita klik disini kita klik saldo disini ada transaksi saldo kita scroll ke bawah yang disini ada transaksi ya tanggal 26 Maret 2020 hari ini 1190 ini yang pertama ini rincian bawahnya adalah pemotongan biaya layanan power mersen ya yang kedua juga ada transaksi 600 rupiah ini yang merah berarti transaksi pengurangan dari saldo kita yang disini disebutkan 600 rupiah yaitu untuk pemotongan asuransi dengan tokopedia disini tadi ada pilihan asuransi jadi dipotong dari tokopedia langsung dan yang ketiga ini 129.600 ini adalah transaksi masuk ya transaksi masuk transaksi masuk saldo kotor yang belum ada potongan kita lihat tadi di penjualan terdapat 129.600 ini untuk 1 barang harga 1 barangnya 119.000 dan harga untuk biaya ongkirnya 10.000 sementara dia pakai asuransi 600 rupiah ini sudah masuk semua ke saldo kita kesimpulan dari semuanya ini adalah penghasilan kotor dilihat dari penjualan plus ongkir plus asuransi dan sedangkan pendapatan bersih yaitu jumlah kotor min asuransi min power mersen dan power mersen sebanyak 1% ya dan disini kita bisa lihat seluruh saldo saya saldo awal ditambah saldo baru masuk jumlahnya 366.977 rupiah yang belum tahu untuk para dropship semoga cepat memahaminya dan jangan pantang menyerah terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati